Nah, kira-kira ada nggak, Bang? Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga nih, Bang. Ada nggak ajakan dari Prabowo untuk bergabung dalam koalisi? Iya, kalau ajakan untuk bergabung kepada koalisi secara eksplisit tidak ada. Tapi Pak Prabowo, beliau mengatakan, saya sebagai presiden sekarang akan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Nah, bagi kita, bergabung atau tidak bergabung dalam pemerintahan itu akan sama bobornya pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Kalau bergabung dengan pemerintahan, tadi juga wartawan ada bertanya itu, Pak Surya mengatakan, ya peluangnya 50-50. Tetapi di dalam atau di luar pemerintahan, kebersamaan, dialog, itu harus kita utamakan terhadap seluruh anak bangsa. Dan bagaimana sikap Nasdem sesungguhnya? Masih ada waktu tujuh bulan, kami harus menggali akar rumput, harus minta pendapat dua ribuan anggota DPRD Nasdem, harus minta pendapat 514 struktur Nasdem di semua kabupaten tentang bagaimana kita harus bersikap supaya sikap yang diambil oleh DPP itu searah berbanding lurus dengan aspirasi yang berkembang di bawah. Jadi pernyataan sekarang itu, kami belum menentukan sikap, tetapi peluang untuk bersatu atau berada di luar pemerintah, semua sama-sama. Tadi Pak Surya mengatakan peluangnya 50-50. Yang lebih penting sekarang adalah kesejukan. Yang diinginkan masyarakat adalah kesejukan, ketenangan. Para pemimpin ini diminta satu kata dan perbuatan. Kalau minta rakyat bersatu, ya pemimpin harus bersatu. Pemimpin harus punya semangat. Semangat kebersamaan, semangat silaturahmi. Demikian. Bang, ini kan pertemuan hari ini tidak lepas dari langkah Pak Surya ya, sebagai pelopor dalam dinamika politik nasional. Ini kan pertemuan ini tidak lepas hasil dari konferensi pres, Partai Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya beberapa saat setelah KPU mengumumkan hasil gitu ya. Memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, ini kalau bisa abang gambarkan bagaimana Pak Surya secara legowo waktu pemilu mengusung Pak Anies tiba-tiba setelah KPU mengumumkan, langsung memberikan ucapan selamat sebagai partai pertama bahkan yang memberikan ucapan selamat ke Pak Prabowo. Bagaimana abang melihat sikap dari Pak Surya? Jadi, salah satu ciri utama pemimpin itu adalah sportif. Nah, sportifitas itu yang ingin ditunjukkan oleh Pak Surya. Dalam konferensi pres malam itu, pertama kita mengakui kenapa? Karena hasil pilpres ini diumumkan oleh lembaga pemilihan umum yang sah. Lepas dari segala kekurangan. Di syarun pers kami itu mengatakan setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, faktanya demikian. Tetapi upaya-upaya kami untuk mencari keadilan, mencari kebenaran yang hakiki tidak berhenti. Buktinya apa? Antara lain, ketika kemarin tim Amin mendaftarkan diri dalam gugatan di MK, kami bagian tak terpisahkan. Kami ikut menyumbangkan lawyer di sana dan tim kami juga hadir di sana untuk mendaftar. Jadi, perbedaan-perbedaan kita ini harus kita perkecil supaya partisipasi kita dalam kehidupan berbangsa semakin tinggi. Sekali lagi saya tegaskan, apa yang dilakukan Pak Surya itu sebuah fakta politik, sebuah sportifitas yang tinggi, itu juga pembelajaran buat anak-anak muda. Ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding, ada saatnya kita bersama-sama membangun bangsa. Dan sekarang kompetisi itu semua sudah selesai, saatnya kita mengambil peran masing-masing. Di dalam atau di luar pemerintahan, itu mungkin tidak terlalu penting. Peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan, itu tidak dibatasi. Kalau di dalam atau di luar. Demikian. Ya, Pak. Nah, ini kan Nasdem ini sebagai partai pertama ya, bahkan yang langsung disambangi oleh Pak Prabowo gitu ya, sebagai calon presiden untuk di tahun 2024 sampai 2029. Ini kan kalau kita bisa nilai gitu ya, Bang. Berarti kan partai Nasdem punya pengaruh yang cukup kuat di mata Pak Prabowo. Kalau Abang melihatnya seperti apa nih, Bang? Jadi pertama, kalau soal kecepatan, salah satu tema sentral partai Nasdem itu kan restorasi. Salah satu ciri restorasi itu adalah kecepatan untuk bertindak, kecepatan untuk mengambil sikap. Jadi konversi pers kemarin itu bagian dari ciri restorasi. Saya kira semua partai di Indonesia itu memiliki pengaruh, tergantung cara pandang kita. Kalau orang memandang partai Nasdem menjadi salah satu partai berpengaruh, itu juga karena, mungkin karena kontribusi kita terhadap bangsa dan negara ini nyata dan terlihat. Jadi kami berterima kasih terhadap apa yang ada, tapi yang jelas partai Nasdem ingin ambil bagian secara aktif dalam menyejukkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian. Siap, siap. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, Bang. Dalam hasil pertemuan hari ini belum ada hal-hal yang diputuskan oleh partai Nasdem Pak Suri. Tidak, ini hanya silaturahmi. Kalau keputusan apakah masuk kabinet atau tidak kabinet bersama pemerintah atau tidak pemerintah, itu prioritas kedua dan ketiga yang terus akan kami pikirkan. Tergantung kepada dinamika masyarakat, tergantung kepada aspirasi yang muncul dari pemilik kami yang sekarang jumlahnya sekian belas juta. Demikian. Berarti sikap apa yang masih dipegang oleh partai Nasdem sampai sejauh ini, Bang? Sikap apa yang masih dipakai tahun Nasdem adalah menyaring aspirasi masyarakat, menyaring aspirasi masyarakat dan melihat dinamika politik yang berkembang. Melihat dinamika politik yang berkembang, apa salah satunya? Salah satunya hasil MK, hasil KPU. Kita memberi ucapan kepada KPU, kita memberi ucapan selamat. penetapan KPU, tapi penetapan KPU itu kita ikut gugat. Dan itu biasa saja. Biasa saja. Iya, oke. Berarti hubungan dengan partai pengusung di koalisi perubahan juga masih tetap baik? Hubungan kita dengan koalisi 01 masih bagus. Minggu lalu, para sekjen yang ada itu, sekjen PKS, sekjen PKB, dan saya itu buka puasa bersama. Dan sore ini, kalau tidak ada arah merintang, saya ingin lagi. Sore ini, kalau tidak ada arah merintang, Pak Anies hadir dalam buka puasaan Pantai Nasdem. Jadi hubungan kita baik semua. Oke. Bang, terakhir, bang, sebagai closing statement, bang. Menyikapi, menyimpulkan dari semua rangkaian dari mulai, Pak. Surya menggelar konferensi, setelah KPU mengumumkan, terus kemudian pertemuan hari ini. Ini bisa menjadi sinyalan yang bagus nggak, bang? Untuk perpolitikan kita minimal untuk pengawal pemerintahan Pak Robowo di lima tahun ke depan. Jelas ini sebuah sinyal positif yang menyejukkan bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi partai-partai politik yang ada di parlemen, untuk membangun sportivitas yang lebih tinggi. Pak Surya telah memberi contoh nyata. Ada saatnya kita memberi ucapan selamat. Meskipun itu kemudian kita lakukan kebuatan di MK. Jadi, hidup ini harus fair. Hidup ini harus fair. Ada saatnya kita berada padapan, ada saatnya kita berkompetisi, tapi ketika sudah terjadi hasil, kita harus memberi hormat kepada pemenang. Dan itu biasa saja. Demikian. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bang Hermawi, atas penjelasannya. Mudah-mudahan dinamika politiknya tetap sejuk, ya, Bang. Sampai nanti di... Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, ya, Bang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sehat.